Intro Selap Ernest Prakasa nyinyirin nama ibu kota baru Kata Ernest, nama Nusantara itu janggal kalo dijadikan nama ibu kota negara Intro Selap Ernest Prakasa nyinyirin nama ibu kota baru Kata Ernest, nama Nusantara itu janggal kalo dijadikan nama ibu kota negara Ini akibat Ernest Prakasa minim literasi Dia males baca, jadinya dia tidak tau kalo kata Nusantara itu sangat erat Bunginannya di sejarah Kalimantan itu Diukap oleh sejarawan asal Samarinda Kalimantan Timur yang bernama Muhammad Syarif Ini Muhammad Syarif menjelaskan bahwa kerajaan Putai yang berlokasi di Kalimantan Timur Dulunya sebelum bernama kerajaan Putai yang bernama Nusantara Bahkan orang-orang yang tinggal di kerajaan Putai Kota Negara dulu disebut sebagai orang-orang Nusantara Jadi kata Nusantara ini sangat erat hubungannya dengan sejarah Kalimantan Timur Ernest Prakasa adalah pelajaran bagi kita semua agar tidak minim literasi Jadi akan rajin membaca dulu sebelum berbicara agar tidak kelihatan bodohnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!